Tuffwear BN7 modelnya sedikit perbeda dibandingkan yang sebelumnya kita langsung saja cek apa saja kelengkapannya disini ada charger nya ada remote baterai juga didapat adapternya disini 12W seperti ini colokan version Indonesia dengan colokan bulat di bagian belakangnya sini ada ada untuk ke parabola antena biasa disini ada untuk ke coaxial coaxial ada HDMI ada port RCA dan DC-in seperti ini bodinya terbuat dari bahan plastik semuanya plastik di samping ada USB buat play video atau music langsung saja kita coba pasangkan konektornya semua Oke sudah dipasangkan seperti ini ada bagian statusnya layarnya seperti ini warnanya kuning dipakai baterai AAA 2 unit di sini konek ke antena jadi pakai antena apa saja bisa antena yang analog ataupun yang orang-orang digital padahal semua antena semua yang sama di sini ada HDMI port konek ke DC-innya jadi layar seperti ini Coba kita nyalakan Oh ini power off kita booting kita coba pasang sampai dalam Oke ini dia sudah booting ada tulisan BN dan tulisan nyalanya for excellent lanjut ini dipanduan instalasinya Oke untuk remote-nya seperti ini kita bisa pakai kursor yang di tengah Bahasa Indonesia mode penjalan DVB-T2 artinya digital pencarian saluran kita klik Oke di sini kita klik Oke kita cek saluran apa saja yang didapat di sini dengan tulisan penono berarti sedang mencari ini sangat standar dibandingkan extremer yang biasanya Oh stafware biasanya yang memakai tulisan ada YouTube-nya atau aplikasi yang lainnya karena saya terbiasa dulu ada nama extremer sekarang stafware karena namanya mirip sekali pakai BN juga Oke seperti ini dusnya sini yang dia klaim yang dia bisa dikonek Oh bisa di untuk perekaman juga pakai USB untuk perekaman media player sudah HD ini yang didapat saluran channel TV-nya biasanya 44 channel kita coba cek seberapa cepat channel yang didapat tergantung dari kekuatan antena masing-masing lebih baik taruh antena di luar yang di luar yang outdoor dibandingkan indoor untuk menambahkan hasil yang maksimal dan balik lagi tergantung daerah karena setiap daerah bisa berbeda-beda channelnya Oke di sini sudah sampai 38-48 sampai sekarang 87% Hai Oke kita tunggu dulu software pemakaian tidak ada panasnya dapat 48 channel TV dan radio ada dua Oke di sini sudah masuk TV di sini kita mit dulu kita cek masuk ke menu Hai menu programnya seperti ini kita geser gambar rasionya resolusinya full HD sesuaikan dengan TV TV kalian di sini cari jika mau pencarian otomatis pulang waktunya kita bisa atur bisa on-off secara otomatis pilihan bahasa sistem di sini kita coba cek untuk sistem informasinya seperti ini Oke 4 megabyte flash 64 megabyte di diram kita klik bisa klik exit untuk mundur biasa lagi Oh di sini juga ada sistemnya perangkat USB seperti ini ada internet kita coba cek Oh cuaca YouTube stalker Extreme Empire IPTV tapi di sini harus konek ke USB jadi sini USB ini bisa dua fungsi untuk meplay play gambar atau suara atau menjadi port untuk antena Wi-Fi jadi harus beli antena terpisah tinggal koneksi ini untuk konek ke YouTube nya Oke demikian untuk unboxing first impresi jika ada pertanyaan bisa tulis komentar jika ada tambahan bisa teman-teman tulis juga di kolom komentar untuk pertanyaan terima kasih telah menonton selalu bantu channel ikuti tombol like subscribe dan klik tombol lonceng dan follow IG Facebook kami didatang jual beli selamat menikmati selamat menikmati amin Terima kasih.